Pernahkah Anda terpikir untuk membuat LKP di dalam bentuk Google Form? Sudah lengkap dengan bahan ajarnya, sudah lengkap dengan asesmennya di dalamnya, tapi sayangnya kita nggak punya banyak waktu untuk merancangnya dari awal. Dan tahukah teman-teman, ternyata ada aplikasi yang sangat keren yang memungkinkan kita untuk mewujudkan itu semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa save video ini ya. Siapa tahu nanti bermanfaat. Pertama yang Anda harus lakukan adalah silakan masuk ke google.com lalu silakan tuliskan di bagian ini adalah di feed.ai lalu silakan pilih yang di paling atas ini ya. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah silakan klik teacher start here. Nah di bagian ini kita akan diberikan 3 opsi untuk sumber dari bahan ajarnya atau sumber dari topik yang akan kita ajarkan di dalam kelas. Kita bisa mengetikan di bagian ini adalah topiknya saja artinya kita belum memiliki bahan ajarnya sama sekali. Lalu kalau mungkin teman-teman memiliki video pembelajaran yang diambil dari YouTube boleh juga dimasukkan ke sini atau teman-teman jika punya bahan ajar dalam bentuk PDF lainnya boleh juga di upload di sini. Nah untuk yang lebih mudah, kita coba menggunakan bahan ajar yang dari video. Saya coba cari videonya dulu ya di YouTube. Misalkan materinya adalah media pembelajaran pai tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kita lakukan adalah silakan pergi di bagian titik 3 ini lalu pilih bagikan di bagian ini. Kemudian kita pilih salin. Lalu kita kembali lagi ke divide-nya. Dan kita pilih yang di bagian tengah ini. Dan di bagian URL-nya kita klik kanan lalu pilih paste. Kemudian kita tentukan ini adalah untuk kelas berapa. Misalkan ini adalah untuk kelas 10 sesuai dengan judulnya. Kemudian bahasa pengantar yang kita gunakan adalah Indonesia. Kita pilih Indonesia. Kemudian langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah tinggal kita klik generate resources di bagian ini. Dan kita tunggu sebentar sampai bahan ajar kita siap digunakan. Dan bahan ajar kita sudah siap digunakan. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal create free account di bagian ini. Lalu kita pilih sign in with Google. Dan kita lihat dulu ya bahan ajarnya. Dan di sini sudah lengkap dengan gambarnya yang bisa kita pilih. Kemudian sudah lengkap dengan bahan ajarnya dalam berbentuk teks yang diambil dari video yang telah kita berikan tadi. Dan di sini kita masih bisa edit sesuai dengan keinginan kita. Ini bisa kita edit ya. Kita bisa tambahkan teks ataupun kita kurangi. Lalu selanjutnya kita lihat summary-nya. Di bagian summary kita juga bisa masih mengedit. Dan di bagian kata kuncinya atau glossarium-nya kita juga bisa menambahkan kosa kata baru dan kita juga bisa mengeditnya. Nah untuk di bagian multiple choice question-nya atau pilihan gandanya, di sini hanya diberikan 3 pertanyaan. Dan kalau menurut kita ini kurang, kita bisa menambahkan hingga 10 pertanyaan misalkan. Caranya adalah kita tinggal add questions di bagian ini. Dan kita pilih literacy skills di bagian ini. Nah di bagian ini karena kita memilih skill literasi, kita diberikan pilihan untuk memilih skill apa yang akan kita kembangkan. Misalkan skill yang akan kita kembangkan adalah untuk mencari ide utamanya. Kita tinggal klik sebagian ini dan kita tentukan berapa pertanyaan. Kita misalkan ingin ada 2 pertanyaan. Lalu kita pilih get questions. Keren ya? Dan ketika kita mau menambahkan pertanyaan yang lain, kita pilih lagi add questions. Kita misalkan ingin mencari cara pandang, point of view. Kita klik seperti ini dan kita butuhkan misalkan 5 pertanyaan. Kita pilih get questions. Dan di sini sudah lengkap banget ya. Sudah 10 pertanyaannya. Dan di bagian untuk short answer question, juga seperti itu ya. Kita bisa menambahkan misalkan ini 5. Kita tambahkan 8 question lagi. Kita pilih depth of knowledge level. Kita pilih misalkan simple reasoning di bagian ini. Dan kita butuhnya adalah tambah 2 pertanyaan. Keren ya? Nah jika sudah selesai, yang kita lakukan adalah kita pilih get student activities di bagian ini. Lalu bahan ajar ini nanti akan kita konversi ke dalam bentuk Google Form. Caranya adalah silakan cari Google Form quiz di bagian ini. Silakan klik seperti ini. Dan di bagian ini ada pilihan apakah kita mau masukkan original text-nya, reading levels-nya, dan yang lain-lainnya. Saya masukkan original text-nya, dan reading levels-nya. Kemudian saya pilih export. Nah setelah menunggu beberapa saat, akhirnya aktivitas pembelajaran kita sudah siap, atau LKPD kita sudah siap digunakan. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal pilih open Google Form di bagian ini. Dan hasilnya seperti ini. Sudah ada bahan ajarnya, sudah ada gambarnya, sudah ada kata kuncinya, ada multiple choice question-nya, atau pertanyaan pilihan ganda. Dan yang lebih kerennya lagi adalah dia sudah ada kunci jawabannya otomatis. Sudah lengkap 10. Kemudian ada juga pertanyaan short answer-nya di bagian ini, dan juga pertanyaan open-ended question-nya. Dan kalau kita lihat, hasilnya akan seperti ini. Dan lebih kerennya sekarang, kalau teman-teman ingin menambahkan variasi dalam assessment-nya, Google Form ini bisa otomatis langsung kita konversi ke dalam quizzes. Caranya, silakan klik create a quiz di bagian ini, dan silakan pilih import quiz. Dan otomatis akan sudah berpindah ke quizzes-nya. Tulis di kolom komentar ya, jika ingin tutorialnya. Memudahkan banget bukan? Besok mau tutorial apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa follow dan share ke teman Anda. Terima kasih.